Jika Olarfalak memiliki ukuran luar biasa besarnya sehingga banyak yang beranggapan diameternya hampir dengan cincin planet Saturnus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi Sahabat, apa itu Olarfalak? Mungkin bagi sebagian orang masih terasa asing dengan yang namanya Olarfalak Bahkan bertanya-tanya jenis hewan apakah itu? Nyatanya, Olarfalak cukup populer karena diceritakan dalam kisah Seribu Satu Malam Dalam mitologi Arab sendiri, Olarfalak dipercaya oleh bangsa Arab sebagai sosok makhluk yang mempunyai kekuatan sangat fantastis Olarfalak sendiri digadang-gadang sebagai makhluk terkuat yang ada di dunia Selain dianggap sebagai makhluk terkuat Olarfalak juga dipercaya sebagai makhluk terbesar di dunia Tak hanya itu, karena memiliki kekuatan yang luar biasa Olarfalak disebut dapat menelan planet, matahari, bahkan seluruh alam semesta Ada sebagian orang juga percaya Bila Olarfalak dulunya adalah penjaga pintu neraka Yang bertugas untuk menyiksa orang-orang yang berdosa Dengan menyeburkan api-api dari mulutnya Hal ini membuat Olarfalak kebal terhadap api Bangsa Arab juga percaya bahwa Olarfalak tinggal di bawah permukaan bumi Dan akan muncul saat hari kiamat tiba Lalu, bagaimana kepalakan Islam tentang kisah Olarfalak itu sendiri? Apakah memang nyata adanya? Banyak orang yang menyangkut pautkan Olarfalak dengan kisah Nabi Musa saat melawan Fir'aun Ketika berperang melawan Fir'aun Nabi Musa mendapatkan mujizat dari Allah SWT Berupa tongkat yang berubah menjadi ular untuk mengalahkan Fir'aun Ular inilah yang dipercaya oleh sebagian orang sebagai ular falak Meskipun tidak ada penjelasan secara gamblang di Al-Quran Bahwa ular pada tongkat Nabi Musa merupakan ular falak Pada akhirnya, hanya Allah SWT yang mengetahui keasilan kisah ular falak Yang masih diperdebatkan oleh banyak orang Namun yang perlu diyakini adalah Bahwa pemilik kekuasaan terbesar di dunia adalah Allah SWT Sehingga meyakini bahwa ular falak merupakan makhluk terkuat Tentunya dilarang oleh agama Islam Ketika seseorang yakin bahwa ular falak adalah makhluk terkuat Yang pernah ada dan dapat menghancurkan seluruh alam semesta beserta isinya Sama saja orang tersebut telah menduakan Allah Ada hikmah yang dapat diambil oleh umat Islam dari kisah ular falak ini sendiri Yaitu kebesaran Allah memang nyata adanya Karena bila keberadaan ular falak ini memang nyata Maka Allah SWT yang menciptakan ular falak tersebut Ular falak merupakan sebuah makhluk mitologi Dimana berasal dari negeri Arab kuno Dengan menyerupai wujud seekor ular raksasa Dengan kisaran sebesar gunung Hingga kini seluruh sejarawan Para cendikiawan Serta ulama di dunia Masih membicarakan Dan menjadikannya hal itu semua sebagai perdebatan besar Dengan sanggut pautnya Antara kemunculan binatang merikan tersebut Dengan momen hari akhir Dan sahabat yang beriman Yang dirahmati Allah SWT Saya akan menjelaskan 5 fakta unik Tentang ular falak Apa sejaga itu sahabat? Simak video ini sampai habis Ular falak dapat menelan sebuah planet Bahkan matahari Perlu diketahui Jika ular falak memiliki ukuran luar biasa besarnya Sehingga banyak yang beranggapan Diameternya hampir dengan cincin planet Saturnus Yang kedua Berasal dari neraka terdalam Betapa dasarnya ular tersebut Bayangkan saja Jika memang benar ada ular falak di dalam tempat Dimana terbuangnya manusia yang lalai Menjalankan perintah dari sang maha pencipta Fa'al qa'ashahu fa'iza Iyasu banu mubin Maka Musa atau nabi menjatuhkan tokatnya Dan lalu seketika itu juga Tokatnya berubah menjadi falak Atau ular yang sebenarnya Penjelasan dari salah satu potongan ayat tersebut Mengungkapkan bahwasannya Neraka yang dimaksud yakni versi muslim Serta keberadaan falak Menjadi bukti kuat Bila memang benar-benar ada di dalam Al-Quran Na'uzubillah Kuasa Allah SWT yang tiada tanding Peran ular falak sendiri Yakni siap menyiksa bagi kaum yang tidak Atau enggan mematuhi perintah Allah SWT Dalam ayat tersebut Juga mengungkapkan Falak tidak akan tinggal diam Dia akan menyeburkan api dari mulutnya Ketubuh yang lalai Dan meninggalkan perintah yang maha kuasa Yang ketiga Kebal terhadap api Api merupakan salah satu elemen Paling berbahaya bagi manusia Seperti halnya Terdapat dalam literatur non muslim Ular falak memiliki tubuh berwarna hitam oranye Merah dan emas Warna-warna tersebut Adalah simbol dari kobaran api besar Selain itu Hal tersebut juga tersampaikan Dari kisah sastra kawasan timur tengah Bernama Seribu Satu Malam Atau dalam bahasa gaulnya Dituliskan dalam angka Yakni Seribu Satu Malam Ular falak sungguhlah besar dan berapi-api Diceritakan dalam dongeng dan legendaris tersebut Dulu ada seorang kesatria pemberani Yang berasal dari negeri barat Jauh tak berujung Dengan percaya dirinya Ia memiliki keyakinan terpendam dalam dirinya Bahwa kekuatannya dapat mengakhiri hidup sang ular Namun setelah itu Kisahnya belum selesai Dan terwujud hingga sekarang Karena adanya perspektif budaya non-muslim Dimana biasanya Menang terhadap makhluk mitologi Dan menyeramkan tersebut Ular falak memiliki keberanian kuat terhadap api Dan kobaran tersebut menjadi tempat tinggalnya Jauh di perut neraka terdalam Yang keempat Kemunculannya pada momen hari akhir Fakta ini mungkin menjadi patokan Dan suri teladan kita bagi umat muslim Disitu terdapat pula pesan dari Allah SWT Sebagaimana orang yang niat mengedepankan sisi agamanya Pasti tidak akan gunda Atau takut bila hari akhir pun tiba Ular falak akan muncul layaknya hewan melata terbesar di bumi Dia berbicara kepada manusia Apakah ada yang masih melakukan hal yang tidak disukai Allah SWT Jika masih Kalian akan tahu ganjarannya Yang kelima Rasa takut terhadap sang maha kuasa Yakni Allah SWT Sebesar makhluk itu setinggi gunung Memiliki penampilan menyeramkan Berkekuatan penuh Dan seolah tiada yang menandinginya Ingat Semua itu hanyalah sepercil dari ciptaan yang maha kuasa Yakni Allah SWT Selain itu tidak ada lagi Bahkan mau berapapun besarnya dan banyaknya Semua itu tertera Hanya ada di surat al-ikhlas Dimana menunjukkan Bahwa Allah SWT hanya bersifat esah Atau tunggal Tak dapat ditiru dan disamakan Dengan mahluk lainnya Bahkan ciptaannya terhebat sekalipun Hal tersebut juga terbukti Bila Tuhan murka Bisa sajalah tersebut dilepas ke bumi Atas kehendak Dan perintah mutlaknya yang tiada tandingannya Namun Allah SWT masih menyayangi kita Yang telah kita perbuat Tidak adil dengannya Seperti melalaikan perintah Serta lari dari kebenaran yang dia berikan kepada kita Sahabat beriman yang diramati Allah Bicara soal neraka Saya akan menceritakan tentang Kisah pertengkaran Penghuni neraka Yang dikisahkan dalam Al-Quran Setiap mahluk hidup Suatu saat pasti akan mati Namun penting untuk dipahami Bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya Sebaliknya Kematian justru merupakan Awal dari kehidupan yang baru Yakni Kehidupan di akhirat Dalam kehidupan di akhirat inilah Setiap orang akan mendapatkan Balasan sesuai amal Dan perbuatan yang telah dilakukan Selama hidup di dunia Bagi orang yang beriman Dan memiliki berat timbangan amal baiknya Maka dia akan mendapatkan balasan surga Dengan segala kenikmatan di dalamnya Dan sebaliknya Orang kafir Dan lebih berat timbangan amal buruknya Maka dia akan mendapatkan balasan neraka Dengan segala sisaannya yang teramat pedi Sisaan yang akan didapatkan seseorang di neraka pun Disesuaikan dengan dosa-dosa Yang telah mereka perbuat Selama hidup di dunia fana Siksaan tersebut bahkan bersifat abadi Bahkan jika tubuh manusia telah hancur Akibat siksa neraka Tubuh tersebut akan kembali seperti semula Dan mengalami siksaan yang sama Dan terus menerus berulang kali Di antara banyaknya masam siksaan neraka Ada pula siksaan mental Siksaan mental ini hadir dalam berbagai bentuk Salah satunya Para penghuni neraka ini Akan dilibatkan dalam pertengkaran dengan penghuni neraka lainnya Lalu bagaimanakah pertengkaran di antara para penghuni neraka terjadi? Pertengkaran penghuni neraka akan terjadi di antara teman-teman yang semasa hidupnya Di dunia merupakan sahabat karib atau teman akrab Mereka pertengkar saling melaknat dan saling menyalahkan Penghuni neraka ini menyalahkan penghuni neraka lainnya Padahal semula mereka merupakan sahabat karib selama hidup di dunia Penghuni neraka yang masuk belakangan Akan menyalahkan penghuni neraka yang masuk duluan Karena telah mengajaknya ke dalam kesesatan Tidak hanya menyalahkan penghuni neraka lain Yang dianggapnya telah menyesatkan Mereka juga memohon kepada Allah SWT Untuk memberikan sisahan yang lebih berat Kepada mereka yang dianggap telah menyesatkannya Sementara itu penghuni neraka yang masuk duluan Akan mengatakan bahwa penyebab seseorang masuk neraka Bukanlah kesalahannya Melainkan kesalahan mereka sendiri yang mau mengikuti kesesatan Pertengkaran penghuni neraka ini telah dikisahkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 38-39 Yang artinya Allah berfirman Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka Bersama jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu Setiap sesuatu mat masuk ke dalam neraka Dia melatnat kawannya atau menyesatkannya Sehingga apabila mereka masuk semuanya Berkatalah orang-orang yang masuk Kemudian diantara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami Bap itu, datangkalah kepada mereka Sisaan yang berlipat ganda dari neraka Allah berfirman Masing-masing mendapatkan sisaan yang berlipat ganda Akan tetapi, kamu tidak mengetahui Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu Di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami Maka rasa kalah Sisaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan Quran Surat Al-A'raf ayat 38-39 Pertengkaran di antara para penghuni neraka Terjadi di antara para pemimpin dan pengikutnya Pemimpin yang selama di dunia Menjadi junjungan dan diikuti Ketika di neraka akan berlepas diri Dan tidak mau bertanggung jawab Mereka tidak mau didekati oleh para pengikutnya Sebab, mereka menyadari Bahwa dirinya akan masuk neraka Dan kehadiran pengikutnya Akan menambahkan sisaan padanya Sedangkan, para pengikut ini Merasa kecewa melihat pemimpinnya Yang telah membawa mereka ke neraka Tidak mau bertanggung jawab Orang yang dahulu di dunia Mereka harap-harapkan Ternyata ketika hari itu Berlepas diri dari mereka Hal ini tentunya Memberikan penderitaan yang tidak ringan Karena hari itu Mereka tidak tahu kemana lagi Harus meminta pertolongan Pertengkaran penghuni neraka Di antara pemimpin dan pengikut ini Dikisahkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 166-167 Yang artinya Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu Berlepas diri Dari orang-orang yang mengikutinya Dan mereka melihat siksa di hadapan mereka Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali Dan berkatalah Orang-orang yang mengikuti Seandainya kami dapat kembali ke dunia Pasti kami akan berlepas diri dari mereka Sebagaimana mereka berlepas diri Dari kami Dan demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka Amal perbuatannya Sebagai bentuk penyesalan bagi mereka Dan sekali-sekali Mereka tidak akan keluar dari api neraka Quran Surat Al-Baqarah Ayat 166-167 Di akhirat Para penghuni neraka ini Akan menyalahkan setan Yang telah menyesatkannya Akan tetapi Setan membantah tuduhan tersebut Setan mengatakan Bahwa selama di dunia Mereka hanya membisikkan semata Dan mereka para manusia penghuni neraka ini Yang mengikuti bujukan setan Sebab setan tidak punya kuasa sama sekali Untuk mengendalikan perbuatan manusia selama hidup di dunia Bahkan Setan berkata kepada para manusia penghuni neraka Untuk tidak mencelahnya Melainkan Mencelah diri mereka sendiri Karena mau saja mengikuti bujukannya Setan juga berlepas diri Dari keserikan Yang mereka lakukan dahulu di dunia Kisah pertengkaran ini Dikisahkan Dalam Surat Ibrahim Ayat 22 yang artinya Dan berkatalah setan Tadkala Perkara hisap telah diselesaikan Sesungguhnya Allah telah menjanjikan Kepadamu janji yang benar Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu Tetapi aku menyelisihinya Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu Melainkan sekedar aku menyeru kamu Lalu kamu matuhi seruanku Oleh sebab itu Janganlah kamu mencerca aku Akan tetapi Cercalah dirimu sendiri Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu Dan kamu pun sekali-kali Tidak dapat menolongku Sesungguhnya Aku tidak membenarkan perbuatanmu Mempersukutakan aku Dengan Allah sejak dahulu Sesungguhnya Orang-orang yang zolim itu Mendapat kesiksaan yang pedih Quran Surat Ibrahim Ayat 22 Pertengkaran penghuni neraka Juga terjadi di antara kafir Pertengkaran penghuni neraka ini Terjadi di antara pengikut dan pemimpinnya Para pengikut ini Menyalahkan pemimpinnya selama di dunia Dengan mengatakan Bahwa jika bukan karena mengikuti pemimpinnya Maka mereka telah menjadi orang-orang yang beriman Sementara itu Para pemimpin ini Justru kembali menyalahkan pengikutnya Dengan mengatakan Bahwa bukan dirinya yang membuat pengikutnya tidak beriman Pemimpin ini kemudian mengatakan Bahwa sesungguhnya Yang membuat mereka masuk neraka Karena perbuatan dosa yang dilakukannya sendiri Pertengkaran penghuni neraka itu pun berlanjut Dimana pengikut ini Berkata Bahwa yang membuat mereka masuk neraka Adalah tipu daya pemimpin yang mereka itu Terlepas dari pertengkaran penghuni neraka tersebut Mereka semua akan tetap mendapatkan balasan Sesuai amal Dan perbuatan mereka selama hidup di dunia Kisah pertengkaran penghuni neraka ini Disebutkan Dalam Al-Quran Surat Sabah Ayat 31 Sampai 33 yang artinya Dan orang-orang kafir berkata Kami sekali-kali tidak akan beriman Kepada Al-Quran ini Dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya Dan alangkah hebatnya Kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zelim itu Dihadapkan kepada Tuhannya Sebagian dari mereka menghadapkan perkataan Kepada sebagian yang lain Orang-orang yang dianggap lemah Berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri Kalau tidaklah karena kamu Tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman Orang-orang yang menyombongkan diri Berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah Kamikah yang telah menghalangi kamu Dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu Namun tidak Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa Dan orang-orang yang dianggap lemah Berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri Tidak Sebenarnya Tibu dayamu di waktu malam dan siang Yang menghalangi kami Ketika kamu menyeru kami Supaya kami kafir kepada Allah Dan menjadikan sekutu-sekutu baginya Kedua belah pihak menyembunyikan penyesalan Setelah mereka melihat azab Dan kami pasang belenggu di lehera orang-orang yang kafir Mereka tidak dibalas Melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan Quran Surat Sabah Ayat 31-33 Pertengkaran pengundi neraka Terjadi di antara orang-orang yang dulunya saling berteman Mereka dikumpulkan Menjadi satu Kemudian saling berdebat Tentang siapa yang salah Namun kembali lagi Tidak ada satupun dari mereka yang bertanggung jawab Pada akhirnya Mereka semua akan mendapatkan siksa neraka Kisah pertengkaran pengundi neraka ini Telah disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Sofat Ayat 22-34 Yang artinya Kepada malaikat diperintahkan Kumpulkanlah orang-orang yang zulim Beserta teman sejawat mereka Dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka Dan tahanlah mereka di tempat perhentian Karena sesungguhnya Mereka akan ditanya Kenapa kamu tidak saling menolong Bahkan mereka pada hari itu Berserah diri kepada keputusan Allah Sebagian dari mereka Menghadap kepada sebagian yang lain Dan berbantah-bantahan Sesungguhnya Pengikut-pengikut mereka berkata Kepada pemimpin-pemimpin mereka Sesungguhnya Kamulah yang datang kepada kami Dari arah kanan Pemimpin-pemimpin mereka menjawab Sebenarnya Kamulah yang tidak beriman Dan sekali kali kami Tidak berkuasa terhadapmu Bahkan Kamulah kaum yang melampaui batas Maka pastilah keputusan azab Tuhan kita Menimpa kita Sesungguhnya Kita akan merasakan azab itu Maka kami telah menyesatkan kamu Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesal Maka sesungguhnya Mereka pada hari itu Bersama-sama dalam azab Kur'an surat asofat Ayat 22 Sampai 34 Sekian video kali ini Kurang lebihnya Kami mohon dimaafkan Yang benar Datanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Jilafatuk liru Datanya dari saya pribadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya